Hai tahu dari mana gua nih cewek beneran orgasme sekarang lagi jaman orang-orang biar boneka ngapain biar boneka bye biar seks dong dong oh kalau lo pake sekses berarti pasangan lo gak jauh 5 4 3 2 1 and close the door Ines hai mas eh gue nontonin video lo sering banget loh masa? iyalah ngomongin seks saya suka seks pemer satu bangsa ya pemer satu bangsa kalau apa terakhir kali gue nonton ngomongin tentang ada video kalau suka pornani bisa ejakulasi dini oh ya bukan video gue kayaknya enggak ada video mengatakan seperti itu oke 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 tidak benar dong tidak ada hubungannya dong gini berharapnya enggak ya ini yang nonton pasti jadi jangan dong jangan dong kompleks tuh mas jawabannya bisa panjang widih gak apa-apa gak apa-apa jadi kan kalau misalkan apa ya kita ngomongin terkait seksual gitu itu kan juga sangat terkait dengan apa yang stimulus yang biasa kita terima juga kan stimulus ya gitu misalnya misalnya onaninya sambil ngapain nih sambil nonton stimulus kalau orang gak ngerti itu rangsangan lah ya rangsangan nah kan pertanyaannya onaninya sambil ngapain ya kan sambil nonton saya biasanya sambil ngaca oh gitu nah itu kan kadang-kadang juga akhirnya bener gak mempengaruhi itu kalau misalkan nonton blue film itu juga bisa mempengaruhi apa ya fungsi seksualnya di kehidupan sehari-hari katanya kan gitu tuh nah cuman kan kita juga mesti tahu gitu rangsangan yang kita dapat dari masturbasi dari blue film itu kan beda sama kenyataannya itu kan tapi kan kalau kenyataan tidak bisa setiap saat kan nah yang kita lihat disana beda nih sama kenyataannya oh maksudnya fantasi-fantasi yang diberikan di blue film itu ya itu kan beda nih jadi berharapnya di kenyataan seperti itu ternyata kecewa gitu ya iya gitu kan pernah ya gue bikin juga porn sex versus real sex gitu bedanya apa gitu kan kayak kalau misalkan di porn sex itu tuh bisa langsung gitu kan langsung gitu gak pake pemanasan atau segala macem langsung gitu terus menyelamat banget ukurannya juga beda sama aslinya gitu kan sama rata-rata asli gitu nah jadi kita juga perlu bijak-bijak lah gitu untuk apa ya kita yang kita lihat di dalam film-film itu belum tentu sama kayak kenyataan jadi ekspektasinya juga di manage terus ceweknya bisa macam-macem bisa ngapa-ngapain belum fetish-fetishnya gitu dia wah ada yang diikut ditampar malah senang gitu ya terus mau bener gue tampar kena laporan polisi ya gitu kayaknya tapi kan gini sebenarnya kita harus tapi gini loh I gonna debate you because in reality in reality ada kok yang bisa seperti di porn sex ada memang tidak semuanya tapi ada kan ada juga cewek-cewek yang misalnya suka fetish-fetish tertentu ada yang suka diikat-ikat disiksa ada yang begitu that's real yang hypersexual ada gitu kan cuman biasanya kan kalau kita nonton wah imajinasi macam-macam banyak gitu kan tapi kayak nonton film lah maksudnya Superman terbang kan juga lu loncat dari jendela mati kan gak bisa terbang beneran tapi anda tidak menjawab apakah onani menyebabkan ejakulasi dini gak seliniar itu oh tidak tidak seliniar itu jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan ejakulasi dini salah satunya juga dari medis kalau aku kan dari segi psikologisnya tapi blue film apakah bisa eh onani bisa langsung ke ejakulasi dini gak seliniar itu ada banyak faktor ada banyak faktor jadi bukan hanya karena onani lalu ejakulasi dini ya tidak ya seneng ya seneng dong karena kalau misalnya pria tidak mengeluarkan spermanya kan nanti bisa kanker prostat kan kalau gini kalau di segi medis ya dari segi medis dari segi psikologis masturbasi itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdampak buruk selalu gitu loh itu bisa bisa juga ada dampak-dampak lainnya positifnya gitu kita jadi bisa kenal sama tubuh kita bener gak maksudnya kalau buat cewek mas ya gak kalau buat cewek kalau misalkan kita gak pernah bener-bener stimulasi tubuh kita seperti apa kita taunya gimana apa yang kita suka nanti kan bingung kita ngomong ke pasangan bagaimana gitu kan oh sukanya apa gak tau gitu kan jadi kadang-kadang itu juga ada hal-hal yang bisa kita dapet tuh tapi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan juga kalau gue selalu bilangnya seksualitas itu tuh semuanya dicocokin sama nilai lo lah gitu kalau misalkan emang nilai-nilai pribadi lo gak mau masturbasi atau tidak ya gak apa-apa ya gak ada masalah tidak dilarang juga ya bener-bener karena sekarang susah kan maksudnya zaman dulu kan gue mengatakan zaman dulu tuh kalau nonton film bokap itu kan harus nyolong-nyolong laser discnya bokap kalau nyaman sekarang kan pakai VPN kan banyak banyak dimana-mana banyak makanya anak gue kalau nonton gak apa-apa nonton aja nonton apa-apa oh gitu ada di nonton gue gak tau kan kalau dia nonton gue tau gue bisa mengedukasi dia apa yang terjadi supaya dia siap menghadapi dunia yang tidak nyata ini dunia yang banyak tipu-tipu tapi orang-orang yang masih tabu kan kalau ngomongin begini iya iya tabu banget mas itu tantangan banget juga sih buat gue iya lu gak pernah dihujat orang cewek ngomongin begini iya pasti tidak perauan kebal mas udah kebal udah kebal digodain cowok-cowok gue sampe gak buka DM gambar dik ya tapi ada gambar dik tapi gue gak pernah gak pernah dapet beneran gak pernah dapet gak tau ya pernah dikirim atau enggak tapi kalau gue sendiri tuh gak pernah liat gue gak pernah ngebuka yang pas ada gambar dik itu iya tidak pernah tidak pernah jadi tapi kan gue juga tau ya maksudnya tabunya si ngomongin tentang seksualitas even though gue bawainnya juga dengan dari sisi keilmuan terus juga ada referensinya maksudnya bener gitu loh bukan kita lagi ngomong quote-unquote jorok gitu gue tau gitu tapi tetap ada resikonya kan ya kan tetap aja kalau misalnya ada cowok-cowok yang ketika lu ngomongin tentang masturbasi dia udah langsung konak sendiri gitu nah bener dong Ju oh gitu ya mas nah kalau dia ngomongin masturbasi gitu kan cowok yang liatin dia cantik gitu kan dia ngomong masturbasi yang diinget sama cowok itu kan masturbasi masturbasi ngeliat dia bisa terjadi loh itu bisa terjadi loh bisa terjadi yailah dorang masturbasi nonton film kartun kok tapi hentai gak mungkin sponsor kalau ada sponsor tapi kan di blur mas oh iya juga ada tetunya jadi gak pernah jadi gak pernah lu dapetin itu ya gak pernah gue buka yang itu makanya gue juga kayak yaudah inquiries semua gue pindahin ke email aja deh daripada gue mesti buka-bukain DM gitu kan kayaknya beresiko jadi yaudah lah bener-bener gue setuju sebentar lu punya Instagram apa sih Ines Christanti Ines Christanti itu belum follow lu loh lewat iya makanya emang saya sombong Ines Christanti oke follow back oke message kirim gambar wah jangan gambar lu di podcast anda otaknya kenapa seks mulu gambar gambar spongebob gambar spongebob bukan gambar itu bukan malu nanti saya tapi oke itu kalau kita bicara ejakulasi seks itself basically secara medical it is important basically harusnya penting dong dia naikin endorphin naikin dopamine ya kan terus macem-macem lah yang bisa didapatkan dari sana gitu kan sebenarnya jadi harusnya it's okay to talk about it itu kan bagian dari tubuh kita betul cuman gue mau tau satu hal walaupun saya mainnya lama main perlu disclaimer dulu mobile agent oke lo perlu dong kalau saya bilang saya manajer selesai dong hidup gue ke depan yang penting kita tuh harus inilah fake it till you make it walaupun saya mainnya lama tapi saya tidak pernah tau kan apakah seorang wanita ini benar-benar mencapai puncak orgasmenya atau dia pura-pura orgasme karena kelamaan bisa loh karena kelamaan udahlah pura-pura aja lah karena capek pengen cepetelar cepetelar ada juga wanita yang tidak bisa orgasme diapain aja gak bisa di orgasme todong pistol pun gak bisa orgasme tuh orang ya bagaimana caranya mas mau orgasme kalau ditodong pistol tapi ada gak bisa orgasme ada loh ada oke first question is tau dari mana gue nih cewek beneran orgasme apakah badan yang merinding karena kan kalau wajah dan teriakan-teriakan bisa palsu bisa direkayasa bisa direkayasa tau dari mana gue gue juga pernah bahas ini pura-pura orgasme jadi emang cewek itu beberapa pura-pura kadang ya pernah pura-pura orgasme karena itu pengen cepet kelar atau pengen juga dapet feelnya mas kayaknya kalau misalkan orgasme tuh lebih seksi gitu kayaknya oh you play a part fake it until you make it fake it until you make it or to make the man happy exactly atau untuk jaga juga harga diri cowoknya oh jadi kayak gue takut nih kalau misalnya gue orgasme dia ngerasa kayak dia gak bisa puasin gue kecewa cowoknya takutnya cowoknya kecewa tipe-tipe saya itu kalau wanitanya tidak puas saya buat apa kecewa ini salah satu kalau misalnya yang komen di tempat gue nih wah iya pleasure woman pleasure is one number one gitu ya itu nah terus makanya nah pas gue bahas tentang itu mas ada nih beberapa pertanyaan tapi beneran loh gue gak tau orgasme kayak apa cewek nih ada cewek yang gak tau orgasme seperti apa gak tau i know a person i i know a girl who doesn't have orgasme never have orgasme cannot have orgasme diapain aja cannot iya nah itu orangnya tuh kayak gue bingung tapi sebenernya buat bilang gue pura-pura juga orgasme tuh kayak apa gue gak tau gitu kan jadi kayak apa tuh orgasme gitu kan akhirnya gue bikin lah video lagi tuh kayak tanda-tanda cewek orgasme gitu berarti lo ngajarin orang pura-pura dong enggak dong karena kan ada tanda-tanda fisiologisnya juga tanda-tanda fisiologisnya itu misalnya kayak heart rate-nya naik gitu tapi kalau heart rate tuh gak tau juga kan sebagai cowok berarti gue kasih smart band tuh cewek tapi bisa aja dia emang wah gue suka nih masih didi deg-degan gitu heart rate juga naik bisa juga naik gitu kan terus ada juga yang oh apa ada yang bilang vagina-nya berdenyut vagina-nya berdenyut tapi gak semua gak semua kan gak semua gak semua nah makanya sih tanda-tanda fisiologis itu tuh juga membantu mungkin untuk mengidentifikasi orgasme buat cewek betul tapi gak bisa dijadiin patokan plek-plekan gitu karena ada yang bilang yaudah orgasme tuh ketika gue ngerasanya kaya nih ya ada satu yang rush di dalam diri gua gitu terus kayak pengen meledak terus begitu begitu nyampe tuh kayak wah lega puas ya itu orgasme iya cowok juga begitu kan jadi macam itu iya iya tapi aduh berapa cewek yang gak tau mas itu rasanya kaya gitu gitu oke tapi udah gua bikin kaya gitu nah tapi ya memang kalau misalkan ya asas kejujuran juga sih mas iya gak sih iya iya benar-benar iya benar-benar tapi artinya kan kita gak pernah tau ini cewek fake it or not right Mungkin objektif susah Objektif susah If the girl is like professional Bisa aja loh seperti itu loh Ya emang mungkin pekerjaan seperti itu Ya kan ada yang begitu Cuma supaya cepet aja gitu kan Mungkin gini kalau yang mau Nge-fake orgasm wanita Mungkin gini kalau yang paling gampang Anda tahan nafas aja selama anda berhubungan Biar apa? Tahan nafas Sampai mau mati baru nafas Nanti kan akan Bener dong Lo bener gak? Bener kan? Kemarin gue nonton film silency nya Korea Yang dia kehabisan oksigen Begitu dapet oksigen Jadi mengingatkan dengan suatu ya Bener gue mikir ini direkternya Pasti nyuruh dia acting kan bingung Gimana acting gak punya oksigen dapet oksigen Gue yakin ini direkternya pasti ngomong ke dia Oke think about orgasm Karena bukan dia begitu dapet oksigen Wah ini direkternya pasti ngomong gitu kan Tidak mungkin orang tahu Kehabisan oksigen tuh seperti apa gitu loh Mungkin belum pernah kehabisan oksigen Tapi pernah orgasm kan? Jadi itu Tapi gue tuh Menurut gue Wanita tuh tidak adil Kenapa? Karena wanita tuh bisa orgasme berkali-kali Sedangkan pria Ada sih cara berkali-kalinya ada sih Gitu kan Bisa Aging bisa Bisa Di aging bisa Yang tidak tahu aging ya silahkan cari sendiri Bisa Setelah itu lagi Tapi kan Tidak Nikmat Orgasme pertama Kalau wanita kan katanya Wah udah gitu orgasmenya bisa lama lagi ya Ada wanita yang bisa orgasmenya Beberapa detik gitu ya I can still feel it I can still feel it I can still feel it Kalau gue kan Ya udah gitu Iya dong Ada refractory periodnya kan Kayak periode Mesti istirahat nih gitu Betul Harus istirahat Kalau cewek gak ada Maka enak kan Iya Bener-bener Gue setuju Kalau yang itu Tadi Hah cewek gak adil Kenapa bisa multiple orgasme Bener juga sih Iya Gak ada cara Supaya cowok bisa multiple orgasme Tapi nikmatnya sama Aging itu Tidak nikmatnya sama Pasti Aging namanya bisa Buat nahan Supaya jadi lebih lama Bisa lebih lama Betul Tapi kan Klimaksnya They come But the climax is Diverse Dengan bener-bener Klimaks gitu kan Jadi memang nasib ya Iya Diterima sajalah Apa adanya ya Mau gimana lagi Kalau Kalau ini Kalau Orang pake sex toys Menurut lu gimana Gimana apanya nih Is it okay or not Terbentung orangnya Masing-masing dong Maksudnya menurut mereka Is it Helping or not Apakah mereka Comfortable dengan itu juga Gitu kan Cuman kadang-kadang tuh Ada yang Stigmanya Sex toys itu Oh kalau lu pake sex toys Berarti pasangan lu gak jauh Gitu Iya kan Karena lu butuh Something else Padahal Sebenernya Enggak semuanya Harus dilihat jadi threat Menurut gua Mungkin bosan Ya maksudnya Gak usah dilihat sebagai ancaman Tapi bisa sebagai tambahan Yang spice up Things juga Add on ya Ya add on betul If you're up for it Gitu Iya boleh juga gitu kan Boleh juga gitu ya Kalau lu makan Ada sambalnya boleh lah Iya betul-betul Bukan makan sambal doang Gitu kan Gua tuh pengen nyari Sex doll yang bener-bener Sex doll tuh yang ada di Amerika Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Lanjutin mas Karena di Indonesia Bentukannya jelek-jelek Sex doll Gua malah gak Gak terlalu familiar Bentuk-bentukan sex doll Amerika Amerika yang dijual di US Yang harganya puluhan juta itu It looks good Persis Yes It looks good Maksud gue gini Kalaupun gak gue pake Setengahnya bisa buat Takutin maling kan Takut lah gila Rambut panjang Telanjang Gua taro di pohon gimana Takut maling Atau kan bisa buat Ya kalau lagi Gak ada orang Nemenin nonton TV Kan bisa kan Biar ada yang nemenin aja ya Iya kan sekarang lagi Zaman Orang-orang Piar boneka Coba Ngapain Piar boneka Bye Piar sex doll dong Ada gunanya Lebih Lebih banyak ya Yang bisa Diexplore ya Betul Kalau boneka baik kan Kita nyusuin dia Kalau boneka sex doll kan Bisa kebalik gitu Habis ini saya dihujat Atau orang Eh gue Nggak sampe gue salah ngomong Nggak sampe gue salah ngomong Dihujat SJW Dihujat Feminis Nggak saya deh Tadi membela wanita Soalnya Tembela wanita Kalau membela wanita Disebutnya Feminis Membela pria Toxic masculinity Nanti ada nih Ada Toxic masculinity Oke Kalau fantasi Gimana Fantasi Misalnya Gue suka Kalau Fantasinya Adalah Bondage Diikat-ikat Boleh dong Tapi juga ada Yang fantasinya Diikat-ikat Iya Makanya boleh dong Kalau Kalau Gue Fantasinya Gue Dikat-ikat Lo Fantasinya Lo Dikat-ikat Terus Kita Bermain Lo Dikat-ikat Gue Dikat-ikat Ngapain Minta tolong Minta tolong orang dong Yang bukain siapa Fantasinya tuh harus ketemu Yang suka diikat-ikat Yang suka ngikat-ngikat Baru ketemu Itu kalau Fantasi ya Kalau menurut gue Setiap orang Pasti punya Fantasi seksual Gak sih Mas Deddy Ya gak sih Maksudnya Kalau misalkan Kita punya Seksualitas Kita bisa aja Pikiran kita Kemana-mana Tapi Balik lagi Gak semua Fantasi Kan perlu Direalisasikan Atau Bisa direalisasikan Misalnya Lo punya Fantasi Ngikat Atau Diikat-ikat Menarik Belum tentu Kan pasangan Mau Gitu misalkan Dikat-ikat Dikat aja dulu Jangan Mesti konsensual Laporan polisi Mesti konsensual Jadi kalau Misalkan Memang dia gak mau Ya gak boleh kita paksa Ngomongnya gimana Eh Kamu mau diikat Gila dong Tapi tau Caranya kan harus Pelan-pelan Kasih Ini dulu Omongin Baik-baik Omongin Baik-baik dulu Terangin Tunggu dia tidur Kita ikat Gitu Enggak gitu Enggak gitu Enggak gitu Tapi Enggak boleh gitu Saya pernah Dikitui Gimana nih Saya yang diikat Maksudnya Iya Itu kalau Fantasi Tergantung Kita Dikanya Dikanya Bercanda Semuanya Yang nonton Anda Tiba-tiba Nanti Masuk berita Suka gitu Media Suka gitu Konsens Betul Konsens Itu penting Jadi Dan Jangan sampai Merugikan kita Atau orang lain Juga Jadi Misalkan Fantasi Fantasi Gue Misalnya Main Sama Tiga Orang Terus Pasangan Lo Gak Mau Misalnya Tidak Konsensual Dia juga Gue gak nyaman Misalkan Gue main Dia tetap Main Tiga Orang Ya Bodo amat Fantasi Gue Kayak Gitu Itu Merugikan Berarti Tidak Setia Pada Pasangan Ya udah gak usah ajak pasangan Ya tapi kan itu nanti Jadinya dianggap Sebagai penjelewengan Selain pasangannya Jatuhnya ke situ Jadi harus memendam Rasa Keinginan Mengelola Mengelola Rasa keinginan Mengelola Jadi gini Kalau buat gue ya Sebelum nikah Itu tuh Baiknya Emang kita ngomongin tuh Sama pasangan Gue Sukanya gini Kalau gak nanti Gue selingkuh nih Ya Jadi Jadi Bukannya Ngancam Gue bakal selingkuh juga Cuman Ya Seenggaknya Lo ngomong gitu Kayak Referensi gue Kayak gimana Ya lo ngomongin dulu lah Jadi gimana nih Ada jalan tengahnya gak nih Terus kalau misalkan Memang Gak ada Ini penting banget Gak buat lu Gitu misalnya Penting Penting gitu Ya udah Terus mau dijalani Apa gak nih Kalau misalkan Memang kita kagak sinkron Nah itu kan Baiknya di awal Jadi menurut lu Bahwa hubungan seks itu Penting dalam Hubungan keluarga Iya dong Penting Penting Hubungan seksual itu Penting di dalam Hubungan secara general Maksudnya Kualitas kita secara general Ke pasangan kita juga Gitu hubungannya Karena It's a form of Intimasi juga Ya kan Itu adalah kebutuhan Dasar juga Gitu jadi Wajar itu menjadi salah satu topik Yang menurut gue Baiknya emang diomongin tuh Sebelum nikah Iya bener-bener Gue emang begini orangnya Gitu Tuh gue begini gitu ya Jadi kita juga tahu nih Guanya kayak gimana Lonya kayak gimana Tapi Baiknya sih emang saling mau dengerin ya Mas ya gitu Jadi kayak Kayaknya gak ada semua Gak ada orang yang Plek-plekkan sama juga kan Kayak Gue bener-bener maunya sama persis Kayak lo Lo maunya sama persis gue Tapi ketemu dimana gitu This is one of the reason Why people got divorced Sex Kalau gue liat sih ya Maksudnya kita disini kan Masih belum terbuka ya Masih belum terlalu terbuka Ngomongin sex gitu Jadi Kalau mau dibilangin Apakah ini menjadi salah satunya Kadang-kadang kita juga Kagak ngomongin gitu Kita maunya apa Akhirnya sering gue singkuh aja Alesannya Lain-lain gitu ya Misalnya kayak Kebutuhan sex tidak terpenuhi Lu ngomong gak Kebutuhan sex lu apa Kalau misalkan dia punya Fantasi apa Gitu lu Cek gak sama pasangan lo Dia mau atau enggak Nah itu kan Jangan sampai jadinya Main Oh yaudah Kan gue gak dapet nih Maistri gue Main ke luar aja Gitu kan Gak oke ya Tapi kan selingkuh sekarang Kan bukan hanya pria Selingkuh wanita pun Selingkuh Bisa jadi Bisa jadi Memang iya loh Bisa jadi Saya membela pria sekarang Bisa jadi Iya memang ada 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 perempuan juga yang selingkuh Lu ada Memang ada Iya memang ada Betul Iya ada pria ada wanita ada Iya dong Betul Jadi kita ngomongnya Ini ya gender neutral ya Kalau misalkan ngomongin selingkuh Bisa pria Atau bisa perempuan Iya makanya ada Pebinoor pelakor Kata-kata itu kan Bisa aja Ada aja kan Susah juga untuk Dikomunikasikan Karena ya memang That shit happens In this world This is not the perfect world Yes This is not the perfect world Makanya kayak Menurut gue tuh Kayak komitmen itu Gini ya Ini agak melenceng dikit Cuman kadang-kadang tuh Orang mikirnya juga Ah gue mesti dapet Pasangan yang perfect buat gue Ya bullshit Bullshit Gimana caranya Lo mau santronin 7 miliar orang Kan juga gak mungkin kan Nanti kalau lo udah sama dia Terus lo dapet Apa ketemu orang Yang wah kayaknya Ini lebih sesuai kriteria gue nih Gitu Terus lo tinggalin yang sebelumnya Kan jadi kita perlu Relay juga sama self-control Terus juga Bagaimana kita mengelola Hasrat kita juga Gitu Bagaimana setiap Ada komitmen juga Gitu Sesuai dengan kesepakatan lo Sama pasangan lo Iya Gak suakal Gak bisa lah lo Gak bisa Buat pria juga gak bisa Buat wanita juga Gak bisa dapetin Nah buat wanita-wanita yang mengatakan Tidak bisa mendapatkan pasangan yang sempurna Itu karena Mungkin mereka belum pernah pacaran sama saya Silahkan mas promosinya Ya kita kan Menyanjung diri sendiri Kita gak perlu nunggu orang Menyanjung diri kita Dalam hidup tuh kita harus Menyanjung diri sendiri Self-love ya Self-love gitu Sampai orang-orang Bener ya Nah gitu Awal-awal kan gitu Kalau kita menyanyung diri sendiri Itu orang-orang awalnya Ah gitu Lama-lama bener ya Lama-lama setuju Fake it until you make it Fake it until you make it Ini judulnya ini nih kayaknya Oke Oke Tapi gue yakin ya Bahwa banyak perceraian Yang Mesti terjadi juga Karena faktor ekonomi And that's I think itu Lebih parah Dibandingkan Seksual juga Misalnya kayak gimana mas Faktor ekonomi itu Gini I ask a lot of people Cewek cowok dan sebagainya Lebih Lebih baik mana gitu Cowok lu atau Cowok lu ketawa selingkuh Atau Lu punya anak mau beli susu Gak punya uang Oh I see Dan mostly Mereka mengatakan Wah kalau pilihannya gitu Mending cowok gue sering tuh Kalo udah mau beli susu aja Anak gue gak punya uang It's like Iya Oke Satu kebutuhan fisik Satu soal psikologis lu Satu psikologis kan Itu kan tekanannya kan gila Kan kalau kayak gitu Iya Iya Makanya sih Gue juga sering bilang gitu Lu kalau mau nikah Siapin dulu gitu Persiapan dulu gitu Jangan sampai Lihat nanti aja Nah Atau gimana nanti aja Nah Gue gak setuju tuh Kayak gitu Karena Ya orang bakal bilang sih Ya maksudnya yang kontra tuh bakal bilang Kayak Ya lu gak bisa kebanyakan mikir Malah nanti gak jadi-jadi Gitu kan Banyakan mikir sih lu gitu Atau Sekarang cewek sekarang ribet Gitu banyak mikirnya Gitu kan Tapi ya gak apa-apa Lu rencanakan Memang betul Gak akan bisa sesuai Bener-bener sama rencana lu nih Mulus 100% Tapi seenggaknya tuh Lu udah tau gitu Udah punya Bekal juga Kalau misalkan gak sesuai sama rencana Gue bakal kayak gimana Kalau misalkan Gak sesuai sama harapan kita Gue sama pasangan gue Mau seperti apa Kita mau menghadapinya berdua Kayak gimana Lu mau punya anak apa enggak Gue mau punya anak atau enggak Nah itu aja kadang Ada yang berasumsi Wah nikah pasti mau punya anak Tidak Banyak orang yang gak mau Menikah Tidak Dia mau diomongin Nah makanya Gue gak setuju juga Kalau dibilang Kalau gue ngomongin kayak gitu Terus dibilang ribet Ya emang perlu Ya memang perlu ribet That's why Kalau anda tidak mau ribet Gue setau gue ya Presentasinya tuh Hampir 70% Pernikahan cerai Gimana disini Kayaknya disini Apa di luar negeri I don't know I forget Tapi kayaknya Either di Indonesia Apa di luar negeri Karena Pengadilan tuh Paling banyak Pengadilan kasus perceraian Either whatever the reason is Tapi pengadilan kasus perceraian Assume I was wrong Tapi artinya Banyak sekali Pernikahan yang endingnya adalah Perceraian Itu banyak banget Gitu loh Maksudnya gini ya Perceraian pun Gue sih ngeliatnya Ada beberapa Pernikahan Yang berakhir bercerai Kayak misalnya Kalau kondisinya Di KDRT Kayak gitu Ya Ya udah Mau gimana gitu Lu mau bertahan terus Di situ Gitu kan Tapi ada juga Perceraian-perceraian Yang kayak tadi Gitu ya mas Mungkin belum terlalu Siap Atau Menikahnya juga Bukan karena Keinginan sendiri Kadang-kadang kan Kita nih Di masyarakat kita nih Umur berapa Udah nikah Gitu-gitu Cepetan Segala macem Gitu Kalau cewek Buruan sebelum Expired Kayak gitu kan Padahal ya Bukan barang juga Kita bukan Gak semua cewek juga Mau punya anak Mungkin kan Jadi kenapa Mesti bilang Expired Ngomong-ngomong 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 itu kan Biasanya Cuman ini SJW-SJW Yang Hidupnya susah Nontonnya sinetro Gitu kan Ngomongin tetangga Biasanya begitu-begitu I don't think Saya gak merasa Orang-orang yang ngomong Kayak begitu Adalah orang-orang Yang punya pendidikan tinggi Atau analogi tinggi Atau Sifat berpikir yang tinggi Maksudnya Kayak Kayak Ya Gini Gue Gue pun Kalau gue pribadi gitu ya I achieve My success first Before I get married Of course Dan Kalau orang bilang Misalnya Oh lama banget Oh begini Oh begini Oh begini Eh Anda yang ngomong Hidup Anda Tidak bahagia Kenapa juga diurusin Hidup kita Iya bener Karena biasanya Orang itu Bahasa kelojik Basically orang itu Mungkin tidak bisa Mengungkapkan kekecewaan Dia gitu kan Basicnya kan Akhirnya mengungkapkannya Pada Orang lain Jadi itu seperti apa Proyeksi Bahasa Bahasa kerennya Bahasa kerennya proyeksi Ada teorinya tuh Ada Karena waktu Siapa ya Siapa psikolognya Defense mechanism itu Freud Waktu siapa ya Ketemu sama Freud Yang di Di kereta Terus saya bilang Maybe that's you You're talking about yourself Kadang kita ngeliat orang Apa Perintilannya orang Sebenarnya itu yang di insecure Dari diri kita Cuman kalau ngatain diri sendiri Kan susah Iya Tidak terima Tidak terima Makanya Ngatain Orang lain Atau Orang-orang yang di Sosial media Gitu Iya Gila loh Sosial media tuh sekarang tuh Luar biasa Gue gak merasa Bahwa kita tuh siap Sebenarnya dengan Sosial media Tapi gak tau lagi ya Maksudnya On the other hand It is good Karena Now everybody have Semua orang punya Kesempatan untuk berbicara Gitu ya Tapi Tapi the truth is Gitu Faktanya adalah Tidak semua orang Sebenarnya Bisa diberikan Kesempatan untuk Bicara gitu loh Lu Ngerti maksud gue Gue ngerti maksud lo Tapi kan salah Yang gue omongin ini Gitu kan Gak boleh Gue omongin ini Semua orang Akhirnya memiliki Kesempatan berbicara Tapi faktanya Harusnya tidak Semua orang Bisa dikasih Kesempatan bicara Karena gini gak sih Ketika kita bicara juga Kita mesti respect Orang lain Kita mesti Hargai orang lain juga Kalau misalkan Kesempatan bicara kita itu Akhirnya jadi Merugikan orang lain Tidak menghargai orang lain lah Gimana Itu kan sebenarnya Kalau misalnya nih In an ideal world Di dalam sosial media Semuanya bisa menghargai orang lain Wah enak hidup gue Iya betul Betul Beda pendapat juga enak Bahasnya Diskusinya anteng gitu Wah enak hidup gue Iya bener 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 Kadang-kadang Tapi gue Dan kadang-kadang Kita stupidly Konsentrasi ke orang-orang yang negatif Ke kita Bukan orang-orang yang positif ke kita Bener loh Itu Itu gue juga ngerasain Kayak No matter Berapa banyak Yang positif gitu Kalau misalkan ada satu yang Aduh Gimana nih Gitu Komentarnya agak Nyes gitu Itu yang gue pikirin Itu yang gue pikirin Padahal Dan gue lupa gitu Sama komentar-komentar positif yang lainnya Kita kepikiran Cuma gak ada satu Monyet Blek-blek gitu Tapi kayaknya itu yang manusia Kayak gitu gak sih Mas jadi emang terlalu terfokus ke hal-hal Negatif Iya Tapi Kita harus belajar Bahwa kita gak boleh Kayak begitu Betul Perlu balance Iya gue kadang-kadang Kalau ada yang negatif Yang ada kelewatan Gue bales Gue mikir Ini stupidly Waste my time Gue apus lagi Terus Kenapa gue gak konsentrasi ke orang-orang Yang menguji gue Yang mensupport gue Yang memang merasa kita bermanfaat Iya Harusnya kan seperti begitu Tapi anyway Nes Lu udah punya cowok Udah nikah Belum Tadi ngomongin seks Tapi kan saya tidak tahu Anda single Anda nikah Punya cowok Cowok 1 2 Oh Jangan 2 Jangan 2 Jangan 2 Tidak available Tidak available Udah punya cowok Tidak available Berarti udah punya cowok Apa udah nikah Tidak Tidak available Kok ya Tidak available Komplikated Tidak available Iya Iya dong Tidak available Udah punya cowok Udah nikah Bedanya apa Maksudnya Ya Gak apa-apa juga kan Kalau punya Udah punya cowok Boleh Kalau misalkan Udah nikah Beda Kalau udah punya cowok Bisa ditikung Misal lipan Tidak sopan Itulah Orang nikum Gak pake sopan Iya nikum Pake hati Gak pake sopan Kalau Sebelum janur kuning Dipasang Masih ada kesempatan Loh orang banyak Yang udah nikah juga Selingkuh Nah iya Karena setelah janur kuning Belum bendera kuning Ada kesempatan kedua Masih ada kesempatan kedua Sebelum bendera kuning Ada Masih ada Gue pulang pulang nih Filosofinya nih udah Karena gue tuh bingung Kalau cowok lu tuh Atau laki lu tuh Kan lu Konteksnya bahannya Tentang seks Nah gue bingung kan Kalau gue Misalnya gue jadi cowok lu gitu ya Lu ngomongin tentang seks Mulu gitu Konten tentang seks Mulu gitu Nanti ketika gue mau Bermesraan dengan lu Gimana gitu Emang kenapa Dianalisa Enggak Itu juga stigma mas Gitu Kalau misalkan Pacaran sama psikolog Katanya Ntar lu dianalisa terus Ntar lu gerak-gerik lu Bakal ditebak-tebak Bisa baca Pikiran orang kan Katanya Gue kan bukan Oh mas Belum Gak bisa Gue baca pikiran orang Itu tapi stigma gitu Maksudnya kan kita menjalani profesi Yang memang Ya ada dasarnya juga Kita kerjakan dengan baik Gitu ya Maksudnya gue juga ngomongin seks Di social media Atau Mengedukasi orang tentang seks Kan bukan Untuk ngomong jorok Dalam tanda kutip gitu Tapi supaya orang-orang itu Jadi lebih Teredukasi juga gitu Jadi ya dilihat seperti Profesi biasa aja Menurut gue Oh Gak merubah hubungan Dengan pasangan Gak gitu juga menurut gue Karena ya Kasian juga ya Semua psikolog Semua dokter Ntar dibilang Wah ntar gue Ini loh Gue pacaran sama dia Dianalisa Gue gak juga Maksudnya kan Bisa aja Dibuat sebuah kondisi Dan keadaan gitu Kalau Misalnya gini Misalnya gue laki lu ya Misalnya gue laki lu Gue akan bilang sama lu gini Nes Bahas tentang fetis ini dong Coba di youtube Gue pengen tau pembahasannya Lu bahas dong Ya gue bahas Terus Kalau udah bahas pulang Coba dong udah dibahas Kalau konsensual Kenapa tidak Boleh dong Boleh Kalau konsensual Kenapa tidak Kalau anda bilang tidak Anda udah bahas Tadi gimana sih Lu gak Tapi kan gue kagak mau Misalkan Tapi lu kan tadi bahas Ih munafik Itu berarti bisa-bisa Ancolnya juga ya mas ya Iya dong Aduh tikungan tajam Jadi smooth gitu loh Minta ceritain fantasinya Minta Bahas ini dong Begitu cerita Masa cerita doang Dijebak Dijebak Iya 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 Bener Apa itu Toxic relationship Gue gak ngerti Toxic relationship tuh Bahasa sekarang tuh Suka Suka ini loh Suka Absurd Kenapa Problem lo sama kata toxic Sikap lah Gak ada sih Cuman gue gak ngerti aja Gitu Kayak Apa Toxic relationship Sekarang kan banyak kata-kata Aneh-aneh Hubungan tidak baik gitu Selesai Toxic relationship Healing Tapi tau gak sih Healing tai kucing Healing 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 Gue liat video lu Kesel Wah Sekarang Semua liburan Healing Healing Apa sih Healing Semua loh Liburan ngomongnya healing Ini Gue yang goblok Emang bahasanya berubah Gue ketinggalan Apa Gimana Gaslighting Gaslighting itu apa Gaslighting itu setting Jadi gini Gaslighting itu setting Itu kan gak mau bantu Maksudnya itu beneran Ada gitu Si gaslighting Toxic Itu tuh Dan healing tuh Beneran ada Mas Cuman Kadang-kadang Mungkin Kita perlu hati-hati juga Kita pake di konteks Yang bener Apa enggak You know When I start to hate this Because Every fucking person Start to claim themselves Bipolar Ah Oke Padahal mungkin Belum di diagnosa Tidak di diagnosa Tidak ke psikolog Tidak ke psikiater Tiba-tiba Gue bipolar Pala lu bipolar Lu bipolar Cuman gara-gara Ngisi angket aneka Jadi self-diagnosis Self-diagnosis Seketika gue marah-marah Di komplain gue Menghina orang Bipolar Ya kalau anda merasa Terhina yang bipolar Ambil bipolar yang kedua Merasa bahagia Susah amat Ya ada dua Ada dua Tapi kan orang Self-diagnosis Ya problemnya Di self-diagnosis Coba healing Toxic Gue pernah bikin Postingan ya Gak semua Yang gak sesuai Sama lo tuh Toxic Ya kan Karena Gue juga cukup Concern gitu Betapa banyaknya Orang yang menggunakan Kata toxic Yang toxic beneran ada Yang abusive beneran tuh Ada gitu Tapi Kita gak bisa Melabel Semua hal yang gak sesuai Sama kita Yang kita gak suka Itu toxic gitu Kayak misalnya Beda pendapat Beda pendapat Yang sebenarnya Perfectly fine gitu Lo kan manusia Pasti ada beda pendapat Toxic lo Gitu misalnya Terus atau Oh misalkan gue punya Kebiasaan buruk Temen gue ngingetin nih Gitu Nes Kayaknya mendingan Gini-gini Gini Oh lo gak terima Gue apa-apa Adanya lo toxic Misalkan gitu Nah itu kan juga Jadi kitanya Mungkin Kurang introspeksi diri Kalau misalkan Kita Melabel Ngecut semua orang Yang gak sesuai Sama kita Toxic Yaudah Karena lo toxic Gue tinggalin lo Ya gimana caranya Kita bisa berkembang Menjadi manusia Padahal Untuk kita berkembang Sebagai manusia Kita juga butuh Feedback dari orang lain Ya Maksudnya feedback-feedback Yang Tidak konstruktif Dan sifatnya nyinyir Ya mungkin Tidak perlu didengarkan Tapi kalau misalkan Feedback yang konstruktif Kan kita terima Ya 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 Bener-bener Bener Makanya gak bisa dong Ya gue pernah ribu Temen-temen gue Bukan temen gue Lagi debat temen-temen gue Terus temen gue Ah lo toxic banget Gue bilang Gak bisa Gue gak toxic Enggak lo toxic Gak bisa Gue gak toxic Itu toxic Enggak Gimana bisa Enggak itu toxic Lu toxic karena Gue gak tau apa toxic Lu ngatain gue toxic Lu ngomong apa juga Gak tau Toxic Toxic dari mana Definisikan Kata toxic dulu Gue bilang Kemarin kan gue disikat Toxic masculinity Oh gue disikat Dedy Korbusier Toxic masculinity Trending di twitter Gara-gara gue bercanda Gara-gara gue bercanda Gara-gara gue bercanda Gara-gara gue bercanda Gara-gara gue bilang Tas lo kenapa tas cewek Cowok pake tas cewek Wah udah Sikat Padahal Dia ngatain gue juga Tapi yang diambil Gue ngatain dia doang Gitu Di trending topic Wah semua Bahkan ada artis-artis terkenal Wah Dedy Korbusier Toxic masculinity Percuma lu ngatain gue Gue ngerti aja Kagak lu pake ngomong Gue merasa Wah itu bagus ya Gitu Tapi toxic itu Beneran ada Ada Memang Betul Tapi tinggal kita pake Konteksnya juga Liat konteksnya juga Apakah memang Bener yang kita label itu Toxic Toxic itu kan sebenernya Sesuatu yang beracun 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 yang artinya Berbahaya Berbahaya Mematikan Untuk diri kita sendiri Kalau misalkan itu Di dalam konteks psikologis Oke mungkin gak mematikan Secara fisik Tapi itu sifatnya buruk Gitu buat kita Misalnya Hubungan Hubungan yang toxic Tuh yang misalnya Cara penyelesaian masalahnya Tuh bener-bener gak sehat Gitu misalnya Terus sampai ada Saling tidak menghormati Dan segala macem Ya oke lah Itu dibilang toxic Tapi gak semua hal Itu bisa Dibilang toxic Menurut gue Kalau misalkan Memang itu Bukan konteksnya Gaslighting apa Gaslighting Gaslighting itu adalah Ketika Kita Nih Gaslighting itu Ketika seseorang Berusaha untuk Memanipulasi orang lain Secara psikologis Untuk mempertanyakan Realitanya dia Kayak misalnya Contohnya Oke bentar Contohnya kayak gini Misalnya gue bilang Mas Dedy Apa Gue ngerasa Kayaknya Ruangan ini dingin deh Misalnya gue bilang gitu Terus gue bilang Enggak Baper aja lu Gak dingin sama sekali Gitu misalnya Atau Mas Dedy Kayaknya tadi Apa Air minum yang dikasih itu Kosong deh Sebenernya Airnya gak ada Gitu Boleh gak minta air lagi Gitu Enggak orang gue Kasih lu ada airnya Lu aja kali yang bohong Gitu Jadi Kita Menyampaikan sesuatu Kepada orang Orang itu Memutar balikan faktanya Dimanipulasi Oh Ngotot Ngotot Tapi nyerang kita juga Gitu Berarti lu Berarti lu Kagak Bener nih mikirnya Nyalahin dia lagi Berarti lu yang salah Berarti memang ini Gaslighting tuh Dari zaman dulu Udah ada Ada Memang ada Cuman dulu Kata-katanya Kompor meleduk Lu kompor meleduk Kalau dia ngomong Gitu Atau Intinya Kita gak bisa Menerima Masukan dari orang lain Atau Kalau misalkan Orang lain Menyampaikan sesuatu Kepada kita Kita puterbalikin Ke dia lagi Harusnya kan Memang di dalam hubungannya Sehat Oke Lu gak harus Selalu 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 Tapi Lu dengerin Orang yang ngomong Apa Oh iya Lu ngerasanya Ini dingin ya Ya kan Kalau misalkan Gue bilang Ruangan ini Oh iya Emang dingin Buat lu Nes Iya dingin Mas Sesuaiin suhunya Lu dengerin Gue Enggak sih Kan contoh Tuh Tanda gaslighting Berarti Berasa Nama saya Saya sampe Merasa dingin Beneran gak Dibalikin Gue Enggak Butuh healing Eh udah healing nih Sekarang nih Healing 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 Itu Memulihkan Memulihkan Stressor Bukan Stressor Memulihkan Kepenatan Stressnya Memulihkan Kepenatan Atau Kalau misalkan Kita sudah Menghadapi Tantangan Psikologis Misalkan Kita punya Trauma Apa Ada kejadian Kejadian Yang berat Buat kita Kehilangan Orang Itu kita Healing Bukan capek kerja Terus Terus jalan-jalan Kebali Itu Lebih Ini gak sih Self Care Itu Lebih Self Love Nah Itu gue Setuju Makanya Kalau lu nonton Gue Gue bilang Bukan healing Lu ganti Kerjaan Ya cuti Cuti sih hak orang ya Iya betul Cuman kalau lu Komplein Lu gitu Butuh healing You need new job You don't need healing Kalau healing Misalnya kita Terluka Karena apa Gitu kan Batah hati Yang berat sekali Itu Menyendiri dulu To Rethink Basicnya To rethink Reflex Reflex Pergi ke psikolog Itu juga salah satunya Healing Emang sih Kadang-kadang Istilah-istilah itu Apa ya Ketuker-tuker Ancu Gitu Cuman ya Gue ngeliatnya Ya memang Trend untuk ngomongin Mental health Istilah-istilah ini sih Emang banyak ya mas ya Sekarang ya Banyak banget Bagusnya Awarenessnya tuh Jadi tinggi Tapi Ya kita hati-hati juga Jangan sampai konteks Penggunaannya juga Keliru Bagusnya memang Jadi tinggi Tapi Ending-endingnya Menjadi sesuatu Yang Menurut gue Kadang-kadang Di expose-nya Tidak perlu Tau gue pernah disomasi Gara-gara gue ngomong gila Enggak tau gue Enggak tau ya Gue disomasi loh Gue disomasi Gue bilang Bercanda Konteksnya komedi Bercanda Gue bilang orang gila Gak kena covid Kok bisa orang gila Gak kena covid Ya kan jalannya Misa-misa Gak pernah nempel Sama orang-orang Gue disomasi Oleh 80 asosiasi ODGJ Oh Jadi tidak boleh Ngomong gila Oke Karena memang Terminologi Terminologinya ODGJ Jadi ternyata Harusnya ngomong ODGJ Gak boleh ngomong gila Tetap aja Di mana-mana Ngomong gila Oke Ya itu sama kan Kayak pemerkosaan Dibilang rudal paksa Ya kan Sama aja Ya udahlah Gitu loh Maksudnya Ini This thing loh Dulu Dulu itu Terek Atau Pelacur Diganti jadi WTS Pasar Diganti lagi jadi PSK Tetap aja Kasar Sekarang lo mau ganti Apa lagi Gue tanya Sebenernya Menurut gue itu Stigmanya sih Iya gak sih Iya Maksudnya yang Yang memberatkan buat kita Itu adalah Stigmanya Stigma yang terdapat Di kata-kata tersebut Gitu Kalau misalkan Kata-katanya Udah diganti juga Tetap dikasih stigma Nah itu kan berarti Kita Cara pikir kita kan Cara pikir kita Mau dibilang apapun ya Kalau cara pikirnya Gak berubah Ya gak akan bisa Gak akan bisa berubah Juga kan Bencong juga Gak boleh Beda lagi dengan transgender Beda lagi dengan trans one Beda lagi dengan Oh iya Trans Trans Iya kan Iya Jadi Jadi kita harus Mempelajari banyak Arti kata It is okay It is good Tapi maksudnya Jangan Diributkannya Luar biasa Ya gak apa Ngomong aja Oh ya bener ini Bener ini That's okay kan Pelajar terus lah ya Kita juga Iya Karena ini harus Dirubah itu kan Stigma berpikirnya Bukan wordingnya Menurut gue Wording itu Bisa jadi problematik Menurut gue Karena Udah terlalu Kental stigma Yang disana Jadi orang begitu Udah denger kata itu Wah Jadi langsung Ke trigger Stigma-stigma Yang itu Cuman ya memang In the end Perlu kita juga Yang Apa ya Sebagai masyarakat juga Menghapus stigma-stigma itu Gitu loh Supaya Orang Misalnya Mau pergi ke psikolog Gak perlu takut Gitu Di stigma Gak perlu dibilang gila Tentu orang ke psikolog Dibilangnya gila Iya gak perlu takut Untuk di stigma-stigma Atau kita mau Apa ya Cek kesehatan seksual Misalkan Jangan sampai di stigma juga Gitu misalnya Nanti malah orang Jadi gak mau ngecek Gitu kan Ya intinya Ya kita speak up Memberikan informasi Ajalah gitu Tanpa Tanpa harus Gaslighting tadi Udah ngerti mas Sekarang ya Lighting Baru ini gue ngerti Sumpah Semoga bener ya Bahasa jaksel kan Kan gitu Nanti besok-besok Mas Deddy ke podcast lagi Iya gue kemana Diajarin ini Gaslighting ini Enggak tau Salah Gaslighting lagi Terus gue yang salah Muka-muka bener nih Gue ngomong Kan yang nonton Lu jutaan Ya bener lah Mudah-mudahan Tapi lu praktek gak sih Praktek Praktek dimana Di klinik angsa merah Oh Iya itu klinik kesehatan Seksual reproduksi Jadi disitu Bukan cuman psikolog doang Tapi juga ada dokternya Kalau lu mau cek Teman-teman mau cek EMS Misalnya disana Oke So if they want to see you Or they want to meet you And talk about that Mereka bisa besar Bisa Tapi kalau misalkan gue kan Emang handle Untuk psikologisnya Oh untuk psikologisnya Jadi kalau misalkan Mereka mau ngecek Kesehatan seksualnya Medisnya Bakalnya handle dokter Oke 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 Saya juga ngambil psikologi Tau mas Jurusan psikopat Gak ada kayaknya Pas gue dulu Penjurusan Waktu gue ada Dulu Tapi it's been nice talking to you I really appreciate you coming here Dan ini nanti kita tayangkan Supaya bisa ngasih edukasi juga ke orang-orang Yang biar orang-orang kadang-kadang tabu Untuk diomongkan Tapi Mudah-mudahan orang nangkepnya bahwa Banyak sisi positifnya disini Bahwa Seksual One of the most important things in life Jadi kalau anda gak Gak memperhatikan hal tersebut Ya Kacau juga nanti Bersahabat lah Dengan seksualitas kita Bersahabat lah Dengan seksualitas kita I love this Thank you Anesia Thank you much Thank you for having me Padahal jauh banget dari Tangerang doang Oh iya Pokoknya Thank you for coming You're very nice Thank you Thank you Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Oh